Udah lama juga pandemi. Mungkin mereka pada angin pulang kampung. Hari Senin yang lalu saya ke Bandung Pak sendiri, ke darat. Kan hari kerja. Aku jalan aja ke Bandung. Iseng-iseng aja Pak. Kan udah lama sekali. Iseng aja. Oh gitu ya. Seru juga ya. Seru kan gimana, res area ini gimana, protokolnya gimana. Jadi kan kalau kadang kita dengar cerita, eh sekarang aku lihat sendiri. Oh kayak gitu, kayak gini kan gitu. Selamat pagi, Darman. Udah lama gak ketemu nih Pak Darman. Darman asli. Mas Gatot, koaksinya lagi ngawur nih biasa. Pakai produknya si Yos. Ini di rumah atau di kantor? Di rumah. Oh di rumah. Oke, oke. Lebih banyak di rumah ya. Selamat pagi Bu Ije. Selamat pagi Pak Gatot dan semuanya. Selamat pagi Bu Ije. Sehat-sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selamat pagi Om Jon Tangke dan Mas Gidid. Selamat pagi Om. Ya, selamat berkabung. Ini dari mana Tuban nih? Iya, Tuban. Waktunya sama ya Tuban sama Jakarta ya? Sama, sama. Sama ya. Luar biasa nih. Udah lama tinggal di Tuban? 2010 Om di Tuban. Oh 2010. Oke, oke. Oke, selamat pagi Mbak Dian. Dian Widayanti. Ngomong cucu tadi, ngomong anak tadi. Iya, nggak apa-apa. Namanya juga Ibu Rumah Tangga juga ya. Oke. Iya nih kayaknya teman-teman pada liburan semua nih. Biasanya paling nggak ada 20 orang. Tapi nggak apa-apa mungkin ini aja ya. Apa kita mulai aja ya? Karena udah waktunya udah 10.09 ini daripada kita saling timbu. Jadi seperti biasa, kita mulai dengan apa yang sudah ada dulu deh dari teman-teman. Nanti sambil jalan, saya approve teman-teman yang join-nya terakhir. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah join. Kita mulai dengan apa yang sudah ada saja. Dengan berapapun orang. Karena mungkin karena situasi libur jadi sepi. Nggak apa-apa. Biasanya juga nanti juga banyak yang join. Hari ini kita akan membahas buah buku yang sebetulnya sekali lagi ini bukan buku baru. Buku tahun 2009 ya. Jadi memang cukup lama. Tapi ternyata kisahnya masih berlaku sampai sekarang. Jadi menurut saya kenapa tidak kita gunakan ini sebagai bahan diskusi. Jadi sebelum kita sampai ke sana, kita sedikit mula saja bahwa saat ini kita sudah membahas 11 buku. Jadi terakhir kemarin Black Swan, Pak Widiawan yang menjadi tamu. Dan hari ini insya Allah kita akan membahas sebuah buku yang berjudul Be The Solution. Jadi ini sebetulnya buku yang cocok dengan film yang kemarin sempat viral, Tilik ya. Yang jadi orang, ya solutif kalau nggak salah. Ibu Tejo, itu sempat viral. Saya sendiri belum nonton filmnya, tapi sudah sempat viral. Jadi ini luar biasa sekali, yang namanya viral itu zaman sekarang ini. Kemudian nextnya apa? Mungkin nanti teman-teman kalau ada usul masukin di chatbox. Tapi yang jelas pekan depan, insya Allah kita agak maju karena tanggal 4 itu saya ada acara. Jadi mungkin pekan depan itu hari Selasa. Insya Allah nanti kita bikin pengumuman lagi. Karena ada teman yang bersedia membahas How to Build a Billion Dollar App. Wah ini menarik nih. Karena saya juga bukan orang IT. Jadi saya pengen tahu juga nih, membuat aplikasi yang nilainya bisa billion dollar itu gimana caranya. Jadi ini bukunya menarik dan saya sedikit baca, nanti saya akan baca lagi. Nah hari ini kita langsung masuk aja ke bahasan kita, yaitu Be The Solution. How Entrepreneurs and Conscious Capitalists Can Solve All The World's Problems. Wah judulnya ngeri banget ya. Buku ini sebetulnya rangkuman dari, bukan rangkuman ya, berisi beberapa tulisan. Ada 17 artikel kalau nggak salah. Jadi ini mirip dengan buku yang beberapa saat dulu kita bahas mengenai leadership. Itu ada 25 artikel, ini juga sama. Tapi sama si Michael Strong, pengarangnya ini di edit, atau bukan di edit, disamerikan menjadi satu suara itu seperti apa. Jadi kita akan lihat jahitannya Michael Strong itu seperti apa. Dan yang lebih penting lagi sebetulnya hari ini khusus, karena pas 28 Oktober gitu ya, hari Sumpah Pemuda. Jadi mungkin saatnya ini kalau Sumpah Pemuda yang bicara anak-anak muda gitu. Jangan yang seperti saya gitu ya. Jadi makanya tamunya, ini anak muda yang juga udah berbisnis, nanti kita coba pengen tahu gitu ya. Anak muda kalau berbisnis itu bagaimana memulainya, dan apa masalahnya gitu ya. Nah ini juga menarik untuk kita lihat. Jadi kalau kita kembali ya, ini masalah Sumpah Pemuda ini, kita ingat di tahun 28 aja, 92 tahun yang lalu ya, para pemuda udah berani membuat suatu ikrar ya, padahal di zaman masih ada penjajah waktu itu. Jadi kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Dan yang terakhir, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Jadi ini menarik sekali. Jadi kok ya pas gitu. Ini timingnya ini, terus juga bukunya itu mengenai solusi gitu ya. Jadi ini luar biasa sekali. Sedikit retro aja, sebetulnya buku ini juga sudah pernah saya resensi, waktu itu dimuat di Kurantempo tanggal 30 Mei tahun 2009. Setelah lebih dari 11 tahun lalu, saya melihat kok isinya semakin hari semakin relevan gitu. Saya melihat banyak fenomena yang relevan dengan apa yang dibahas oleh Michael Strong. Dia sendiri pernah mengomentari resensi ini di blog saya waktu itu, dan saya juga kaget, saya baru baca lagi kemarin, oh ternyata dia pernah mengomentari. dan dia selalu menyemangati mengenai be the solution ini seperti apa gitu. Dan yang terakhir, apa saya melihat bahwa ini suatu hal yang kita baca, ternyata itu manfaatnya bisa kita peroleh bertahun-tahun kemudian. Artinya, yuk kita berbanyak baca buku gitu, karena ternyata manfaatnya dahsyat baca buku itu. Nah, sekarang masuk ke bukunya sendiri. Jadi bukunya secara garis besar membicarakan mengenai bagaimana kita memanusiakan bisnis. Jadi ini yang menjadi topik utama dari buku ini adalah bagaimana kita memanusiakan bisnis. Nah, di dalam buku ini, dia kalau saya bisa simpulkan ada tiga hal yang dia bahas. Pertama adalah dia mengajak kita semua, para entrepreneur, bahkan kita-kita yang belum berwirausaha, untuk meninjau ulang tujuan bisnis, tujuan hidup kita gitu ya. Jadi dia bagus sekali di bagian awal itu dia mengulas ini dengan cukup jelas. Dan yang kedua, dia memberikan inspirasi contoh bisnis yang berorientasi tidak hanya pada profit. Sayangnya memang karena dia orang Amerika, jadi banyak sekali contoh-contoh di perusahaan sana, dan sebagian besar mungkin saya yang kurang pergaulan, nggak begitu terkenal, nggak begitu saya kenal, bukan yang biasa kita jumpai. Mungkin memang tujuannya dia untuk mengangkat perusahaan-perusahaan yang belum terkenal. Dan kemudian yang terakhir adalah bagaimana kita menata rencana ke depan. Nah, bila kita bicara bisnis, kita ada saja orang berasosiasi ya. Oh, bisnis itu kejam, selalu hanya berorientasi pada profit, saling bunuh antara satu dengan yang lain gitu ya, waktu kompetisi. Dulu saya ingat sekali ada perusahaan minum yang dalam berkompetisinya, dia dengan cara membeli botol bekas dari kompetitor, kemudian dihancurkan gitu. Saya tahu, mungkin Anda juga tahu. Kemudian kesannya egois, tidak peduli gitu ya. Jadi itu sebetulnya kebanyakan atau sebagian orang berpikir seperti itu. Namun kalau kita lihat sejarah, kayak Konosuke Matsushita itu, dia merasa tersentuh melihat fakir miskin sulit mendapatkan air minum yang layak. Sehingga dia membangun bisnis untuk menciptakan dunia yang lebih baik. Memang yang dia lakukan tidak langsung menyelesaikan masalah air minum. Tapi paling tidak contoh yang waktu itu dicontohkan dia di tahun 50-an kalau nggak salah. Jadi waktu itu masih jamannya transistor ya, kita belum mengenal IC board gitu ya. Itu dia membeli patent. Transistor itu dibeli patentnya sama dia dan membuka untuk semua orang mengkopi transistor itu. Jadi tidak dipatentkan lagi. Jadi istilahnya dia membeli patent itu yang ditemukan orang lain, terus kemudian dia membuatnya terkaitan untuk semua orang. Contoh kedua, Muhammad Yunus. Kita tahu sekali, seorang yang tokoh di Bangladesh ya. Dia ternyuh melihat pengrajin miskin di kampung-kampung yang kesulitan membeli bahan baku yang hanya sekitar 10 dolar. Jadi kecil sekali. Itu aja mereka nggak mampu. Jadi dia kemudian membangun Grameen Bank yang fokus pada usaha kecil dengan nasabah ibu-ibu. Jadi memang orientasinya sama sekali bukan profit, tapi lebih kepada bagaimana membangun suatu komunitas ibu-ibu yang diberdayakan bisa berbisnis. Kemudian dari diskusi yang ada di buku ini, dia menyimpulkan bahwa yang namanya entrepreneur itu seseorang yang melakukan hal yang tidak mungkin dilakukan oleh mayoritas orang. Artinya mayoritas orang cenderung menghindar untuk berbisnis. Artinya berbisnis yang memang beberapa yang sifatnya tough. Kemudian dia memberi contoh misalkan workman. Saya juga termasuk salah satu yang kagum. Kok bisa musik jadi dibawa kemana-mana. Terus personal komputer, laptop, HP, Google, iPod, dan sebagainya. Banyak sekali penemuan-penemuan yang baru. Termasuk yang belakang ini yang saya sering mengkampanyekan dan kita pernah bahas di forum ini blockchain. Kemudian kita tidak menggali apa tujuan utamanya. Jadi waktu itu yaudah bikin tujuannya kemaslahatan umat. Misalkan pendiri Google tidak tahu target keuntungannya berapa, dia tidak tahu. Tapi dia yakin bahwa dengan adanya Google itu orang akan terbantukan. Jadi mencari internet itu lebih efisien. Kemudian keuntungan merupakan efek samping belaka. Ini ada di halaman 83 dari buku ini. Kemudian mengejar kebahagiaan hidup bisa diraih dengan meningkatkan kepekaan dalam mengerjakan sesuatu yang bermanfaat. Memiliki teman-teman baik, belajar dan tubuh, serta membantu orang lain. Jadi ininya dia dari ulasan-ulasan dia. Kemudian kalau kita rangkum lagi, sebetulnya dia menekankan, mengingatkan bahwa yang namanya bisnis ternyata tidak bisa kita hanya fokus pada satu saja. Misalnya hanya pelanggan. Hanya pelanggan supaya profit saja. Tapi harus memperhatikan ada teamwork-nya, kemudian pemasoknya siapa, kemudian juga penyangga dana, investor, itu juga diperhatikan, banker, jadi juga menjadi perhatian dari bisnis ini, dan terakhir tentunya lingkungan. Dia menggarisbawahi panjang lebar ini, di dalam buku ini, mengenai bagaimana menciptakan suatu lingkungan yang kondusif di dalam berbisnis itu. Jadi dia berkali-kali, atau penulis lain juga menulis, bahwa kebebasan ekonomi dan peluang kewirausahaan adalah kondisi terbaik untuk inovasi. Jadi kalau mau inovasi, harus diciptakan itu peluang kewirausahaan, karena mayoritas atau bahkan sebagian besar, hampir semua inovasi itu datang dari kewirausahaan. Kemudian penciptaan kekayaan dan peningkatan kemaamuran bagi semua. Kemudian tiga hal yang agar entrepreneur itu dapat meningkatkan inovasi kreatif, yaitu satu, adanya jaminan hak milik yang aman. Jadi hak milik itu, propriety right itu dilindungi undang-undang gitu lah ya, dan dapat dialihkan, maksudnya dijual, belikan gitu ya, bagi si pelaku bisnis itu. Dan ini kita lihat di perusahaan internasional banyak sekali seperti ini, seperti waktu Ray Kroc membeli lisensnya McDonald's misalnya seperti itu. Kemudian yang kedua, aturan hukum. Bukan aturan otoritas sewenang-wenang. Jadi bukan orang karena berkolusi gitu ya, kemudian memberikan aturan mempermudah golongan tertentu, tapi yang lain dipersulit gitu. Semuanya untuk tujuan bisnis dapat diandalkan tepat waktu dan penegaan kontrak yang adil. Kemudian kebebasan membuat, mengelola, dan mengembangkan badan usaha yang legal atau disebut sebagai kebebasan ekonomi. Nah kemudian, kalau saya lihat ada beberapa catatan yang dia tekankan berkali-kali dari beberapa penulis juga yang ada di situ. Jadi pertama, dia beberapa penulis termasuk Michael Strong ini menekankan bahwa ternyata tren dunia pada tahun itu ya, 2009, itu sudah terlihat adanya penurunan konflik bersenjata. Memang saat itu mungkin dianggapnya memang cukup kondusif ya, walaupun setelah mengalami, kalau nggak salah, Goldman Sachs atau Lehman Brothers waktu itu yang mengalami masalah di tahun 2008 ya. Kemudian, dia menekankan perlulunya penciptaan kekayaan untuk semua. Jadi, prosperity itu for all. Kemudian yang kedua, dia menekankan bahwa tahun itu ya, 2009, itu justru produk itu ditekankan bukan dari segi kualitas, walaupun kualitas juga penting ya. Jadi, dia menekankan bahwa kualitas itu penting, cuman orang sekarang nggak melihat kualitasnya saja, tapi lebih kepada estetika dan pengalaman. Jadi, pengalaman menggunakan produk atau jasa itu. Jadi, bukan yang lebih besar atau lebih banyak gitu ya, tapi bagaimana estetika produk. Jadi, mungkin, ini saya relate sekali dengan waktu si Steve Jobs merilis misalkan iPod, merilis iPhone ya, kalau dibilang estetikanya selalu unik gitu ya, sederhana, tapi membuat orang tertarik untuk membeli gitu ya. Jadi, ini benar sekali yang ditekankan dia. Yang ketiga, ini sebetulnya dia menggarisbawahi bahwa efektivitas program pemerintah itu penting. Karena harusnya yang difokuskan pada pertumbuhan ekonomi. Jadi, ini sebetulnya berlaku terutama di negara-negara Barat waktu itu. kemudian yang keempat, penciptaan wira usaha. Jadi, maksudnya semakin banyak wira usaha baru, itu semakin bagus. Jadi, walaupun ukurannya mulainya dengan yang kecil-kecil dulu. Jadi, ini suatu hal yang dia tekankan. Yang kelima, ada kedamaian dan kemakmuran global. Jadi, kalau saya simpulkan, jadi ada lima hal ini. Ada kekayaan untuk semua, estetika dan pengalaman, efektivitas program pemerintah untuk pertumbuhan ekonomi, penciptaan wira usaha, perdamaian, dan kemakmuran. Jadi, kalau kita lihat apa bedanya ini dengan pemikiran-pemikiran yang kita sering dengar sebetulnya di keseharian kita, bahkan di negeri kita, banyak yang memikirkan mengenai hal ini. Ternyata dia konsepnya justru di sini, dia ada apa, dia bikin semacam think tank, kalau nggak salah namanya flow. Jadi, flow ini sebetulnya bukan nama think tanknya, tapi bagaimana sebetulnya kita sebagai individu itu mengalir, benar-benar mengalir, karena kalau kita melibatkan sesuatu itu karena kita menjadi bagian dari kegiatan itu, dia menekankan bahwa ego itu akan hilang, karena kita melibatkan diri di situ. jadi titik tekannya justru pada flow-nya itu. Jadi, let it flow with yourself, kemudian biarkan diri kamu secara menyeluruh itu terlibat. Jadi, dengan kita terlibat, itu dia yakin bahwa yang namanya skills kita, talenta kita, itu akan terbangun pada yang terbaik. Nah, ini menarik sekali, memang bahasanya agak filosofis, tapi menurut saya setelah saya lihat-lihat banyak sekali bisnis di Indonesia yang sebetulnya menganut ini ya, menganut asas ini gitu. Nah, ini beberapa quote yang saya ambil dari situ. Jadi, pertama mengenai yang tadi sudah saya jemputkan ya, that is how entrepreneurs work, where others see a barrier, they imagine a logical solution and then turn it into reality. Jadi, itulah yang disebut entrepreneur itu selalu bisa mencari celah gitu ya, untuk berkreasi, untuk berinovasi. Nah, kemudian, ini juga bagus, meaning comes from engagement in positive work that challenges our personal capacity combined with knowledge that our positive work is making a larger contribution to the overall well-being of humanity and life on the planet. yang terakhir sebetulnya lebih kepada kalau nggak salah di chapter 5, benar, ini judulnya Social Business Entrepreneurs are the Solution. Ini dari Muhammad Yunus dari Grameen Bank. Grameen believe that charity is not an answer to poverty. Jadi, poverty itu, kemiskinan, itu tidak diatasi dengan charity, tapi harus dengan pemberdayaan. Jadi, kalau kita ingat di pemerintah kita waktu itu ada program pemberdayaan masyarakat. Masyarakat itu diberdayakan bukan diberi makanan terus-menerus. Jadi, berilah dia, mereka itu kail, bukan diberi ikannya. Istilahnya kira-kira seperti itu. Nah, ini yang terakhir sebetulnya ini dia pengen melihat sistem secara keseluruhan bahwa yang namanya orang bekerja, baik itu bekerja untuk perusahaan lain maupun perusahaan dia sendiri, mereka ingin melihat keterlibatannya dalam apa yang dia lakukan itu in work yang mengkontribusikan kepada society. Jadi, ini yang menjadi hal pokok yang dia tekankan di sini. Jadi, filosofis sekali sih. Kelihatannya filosofis, tapi kalau kita ingat beberapa kajian, bahasan-bahasan kita sebelumnya, kita sudah membahas sebelas buku, itu salah satu sama lain ada keterkaitan waktu kita ngomongin servant as a leader, kemudian kita ngomongin bahkan blockchain yang teknologi-based, pangkalnya ternyata ujung-ujungnya adalah kontribusi kepada society. Jadi, ini yang membuat kita menjadi tertantang dan diingatkan oleh dia. Dan menurut saya, dewasa ini baik sekali untuk kita ingat hal-hal yang terkait dengan kontribusi kita kepada society. Termasuk misalnya teman saya ada yang baru pulang dari Aceh, dia membantu petani kopi di sana. Dia juga nggak tahu return yang akan dia terima itu berapa, he doesn't care. Tapi, dengan dia ke sana dan dia ingin membangun traceability dari kopi, itu dia sudah happy. Dia nggak memikirkan how much development cost will be seperti Google. Waktu pertama kali Larry Page sama Sergei Brin memulai Google juga. Mereka nggak tahu profitnya nanti dari mana. Jadi, along the way mereka jalan saja. Nah, sekarang saatnya kita berbagi karena saya pengen mengajak anak muda ini di sini dan ini kan topiknya sumpah pemuda. Jadi, mudah-mudahan dengan anak muda yang bicara, saya cuma membuka, memancing, saya merasa sudah tua, tapi masih pengen berjua muda walaupun badan sudah tua. Kita akan mendengar dari Dian. Dian ini adalah CEO dari PT Teknologi Kuliner Indonesia atau brand name-nya Eat Ever. Nah, dia akan berbagi mengenai bagaimana membangun bisnis dan beberapa poin yang tadi saya bahas dalam pembahasan singkat tadi. Nah, Dian ini selain itu dia juga kalau lihat di Instagram-nya dia apa istilahnya halal lifestyle entusiast. Jadi, semua hal yang sifatnya halal-halal itu dia posting di Instagram-nya. Nah, ini beberapa saja mengenai Eat Ever yang ada di Instagram-nya. Jadi, perusahaan kuliner ya. Jadi, mungkin Dian bisa berbagi ilmu mengenai atau pengalaman tepatnya. Dan, nggak usah takut Dian ini bapak-bapak yang senior-senior ini ingin belajar juga dari yang muda-muda. gitu. Lalu. Dian, sudah on? Santai aja, Dian. Sambil ngomong anak ya. Nggak, udah, udah ditaruh di luar. Udah. Oke, silakan Dian. Pertama mungkin bagaimana tangkapannya mengenai buku tadi. Artinya gini, apakah dari poin-poin tadi ada yang pas kena dengan Dian atau ya istilahnya in a way gitu ya, related atau bahkan nggak related juga. nggak apa-apa. Di challenge aja. Kalau, ya assalamualaikum semuanya. Memang nyapa dulu teman-teman Pak Gatot disini. Mungkin banyak yang baru kenal juga. Nah, tadi kalau bahas tentang be the solution tadi ternyata emang most of them emang ini sih ya kejadian di bisnis. Kayak tadi kan ada beberapa yang kayak ya kita jalan dulu Google yang penting jalan dulu profitnya dia mikirnya along the way itu bener banget pertama. Kemudian yang tadi ada bahas tentang katanya kan tadi kan kalau entrepreneur ketika ada barrier dia akan berusaha untuk cari celah gimana caranya turning those barrier into reality gitu-gitu. Karena sebenarnya dalam berbisnis itu seringkali kita nge-plannya A, nggak taunya ternyata tuh di pasaran tuh nggak jalan misalnya kayak gitu atau misalnya ternyata ini kurang bermanfaat nih buat yang lain. Akhirnya kita mau nggak mau harus ganti dan itu kita harus kayak apa ya mengalahkan ego kita sendiri dan melihat kalau mungkin kalau sebagian dari kita kalau non-entrepreneur merasa wah ada barrier nih udah deh kayaknya nggak bisa jalan nih kita kan mungkin akan berkikir seperti itu tapi kalau entrepreneur mungkin lebih mikir ketika ada masalah dia nggak fokus ke masalahnya tapi dia fokus sama solusi yang mana bisa jadi penyelesaian karena kan kalau kita fokus sama masalah ya masalah aja kalau kita fokusnya sama apa solusi ya kita akan ketemu penyelesaiannya kurang lebih gitu sama tadi gimana sih caranya kita bisnis itu dimanusiakan kan ibaratnya kayak gitu ya gimana caranya kita tuh mikir bisnis tuh nggak cuma profit doang dan itu memang kejadian alhamdulillahnya tuh Itafer kan baru 3 tahun sebelumnya mungkin karyawan kita baru 1 orang gitu lama-lama berkembang sampai akhirnya 30 orang gitu nah ternyata karyawan yang paling loyal di kita yang dari bener-bener dari pertama banget sampai sekarang dan dia perform sangat bagus adalah karena anak tersebut kita kasih beasiswa program beasiswa jadi ternyata tuh ketika kita punya ikatan habisnya kita memanusiakan karyawan kita bukan kayak buruh gitu ya kayak pekerja yaudah kerja aja gitu nanti kita gaji nggak di luar dari itu tuh ternyata tuh banyak juga kita semakin kita banyak ngasih semakin banyak juga kita dapat imbal baliknya kayak gitu sih kurang lebih jadi ya sebenarnya kalau soal apa buku ini sih relevansinya banyak sekali di kehidupan entrepreneurship gitu nah pada waktu melakukan beasiswa itu apakah tidak ada kriteria ini contoh aja ya apa tidak ada kriteria bahwa karena dia baik atau apa atau gimana kalau dulu kayak namanya baru jalan ya kita nggak akan kepikiran lah namanya program beasiswa lain kalau seandainya perusahaan yang udah besar pasti dia udah punya program program beasiswa buat para karyawan-karyawannya dan segala macem kalau kita dulu simply karena kita ngeliat ini anak pagi kerja sore kuliah habis itu dia kerjanya bagus habis itu dia kayaknya ada kesulitan biaya yaudah kita ini selama dia performnya emang bagus gitu dan ternyata memang karena kita ngasih dia dia kuliahnya di finance juga gitu kan eh ternyata juga jadi berimbas juga kan ke kitanya juga pencatatannya jadi baik gitu-gitu jadi kayak ada apa ya timbal baliknya gitu sih kuralli jadi kalau kriteria banget yang namanya bisnis baru dulu kita namanya juga masih perintus gitu ya ya murah-murah mikirin kriteria beasiswa kita kan mikirin dulu gimana caranya bisa hidup gitu tapi mungkin terlepas dari itu ya mungkin kalau Dian bisa menceritakan awal kenapa sih berbisnis dan kenapa yang dipilih catering atau eat ever ini gitu dan yang gak tahu ininya apa pertimbangannya apa biar teman-teman yang muda-muda karena ini juga direkam di youtube nanti anak-anak muda yang saya kenal akan saya bagikan juga gitu jadi mudah-mudahan bisa menginspirasi gitu Dian kalau bisa diceritakan kenapa tertarik berbisnis sendiri setelah bekerja 2 tahun ya waktu itu jadi kebetulan kan saya kuliah nih dulu kan di teknik industri UI habis itu Alhamdulillah dapet beasiswa juga di TI lagi S2 setelah lulus saya kerja di FMCG company yang besar lah ya di dunia satu setengah tahun sebenarnya lebih tepat ya habis itu saya resign dan benar-benar totally start bisnis gitu dulu niatnya itu adalah karena melihat banyak sekali ibu-ibu rumah tangga gitu yang dia pengen dia tuh jago masak tapi gak bisa jualan pada saat itu kita kayak terinspirasi untuk membantu mereka supaya bisa berpenghasilan dari rumah dengan cara menjual makanannya sendiri jadi misalnya mama saya jago bikin rendang nah rendang itu bisa dijual lagi kita dulu awalnya kita tuh mempromosikan bisnis-bisnis apa namanya ibu-ibu rumah tangga supaya mulai bisnis sampai akhirnya mereka akhirnya ada juga yang udah punya restoran sekarang gitu jadi akhirnya ada juga yang sustainability-nya sampai sekarang cuma setelah itu kita kan Alhamdulillah akhirnya kita dapat kesanan banyak nih dari korporate yang mana akhirnya ada beberapa hal yang gak bisa dilakukan sama ibu-ibu rumah tangga karena kalau korporate kan banyak sekali ini ya kebutuhannya ya jadi that's why kita bikin central kitchen sendiri jadi waktu itu udah kita berubah tuh bisnis modelnya dari yang awalnya mengadopsi ibu-ibu rumah tangga dari menjadi kita guide catering-catering yang memang sudah punya sertifikasi sudah lengkap udah hygiene dan lain sebagainya gitu jadi akhirnya kita ubah bisnisnya menjadi catering terus sekarang kena pandemi lagi dan di pandemi ini Alhamdulillahnya kita masih tetap berjalan dan ternyata setelah kita lihat tahunannya itu growth-nya masih naik kenapa? karena kita membuka program donasi untuk untuk gada terdepan untuk kayak sekarang kan lagi covid nih itu yang di rumah sakit itu kan banyak tenaga medis tenaga medis yang susah untuk makan karena dia ini banget kan lengkap banget dan segala macam akhirnya kita bekerja sama dengan salah satu lembaga donasi kita donasikan makanan-makanan kesana dan ternyata itu membuat growth kita di tahun ini malah naik padahal kan kalau logikanya kalau lagi pandemi kan harusnya turun gitu kan kita malah growth-nya naik tumbuh dari sana jadi mungkin karena ada programnya juga ini ya bersifat ibaratnya membantu gada terdepan ternyata balik lagi kita dapat lagi ini imbal baliknya buat recovery sendiri oke wah luar biasa nih jadi ternyata malah pandemi malah growth ya oke mungkin mungkin nanti aja saya silakan teman-teman bapak apa atau ibu-ibu ini ada Pak Budi Raja ada Pak Bambang Pramu silakan Pak Hermanto yang ahli IQ kalau ada pertanyaan Bu Ije siapapun ya monggo mumpung ada anak muda yang mau berbagi silakan Bu Ije halo Dian ya saya mau tanya aja pada dulu kan Dian pernah jadi pegawai biasa ya pegawai dari satu perusahaan nah sekarang udah punya bisnis sendiri mana yang mana yang lebih menyenangkan buat Dian pasti punya bisnis sendiri itu kayak apa ya kayak ada kepuasan batin juga gitu ya karena kita bisa ternyata kalau ngeliat ada yang tumbuh ada ada orang yang kita bantu itu kita kayak otomatis jadi energi positif juga buat diri sendiri gitu misalnya lihat karyawan juga tumbuh abis itu partner-partner kita juga akhirnya tumbuh gitu kita ngeliat yang dulunya belum punya bisnis dan akhirnya sekarang dia punya restoran ya kita kayak ada apa ya kebahagiaan sendiri gitu ngeliat yang lain yang gak bisa didapatin kalau dulu aku jadi karyawan pengalaman yang paling susah dilakukan apa Dian waktu udah jadi entrepreneur itu waktu awal-awal berdiri karena di awal-awal berdiri itu kan kayak apa ya jadi gak ya ini bisa gak ya gitu kan kita kan masih ini bisa jadi gede gak ya kira-kira kalau kayak gini nanti bakal oke nih ini jalannya kira-kira bakal diterima masyarakat gak dan segala macem ya kan kita kadang-kadang inner battle juga sama diri sendiri gitu kan kira-kira ini works gak sih gitu tapi ternyata emang kalau kita punya kekhawatiran prinsipnya kayak Tokopedia jalanin aja dulu jadi memang kita lihat kita sih selalu pakai data ya jadi kalau seandainya kita lihat oh ada peluang disini nih opportunity kita pindah ke sini terus kayak pandemi kita ngeliat oh sales dari perusahaan turun apa sih opportunity-nya sekarang oh ternyata orang-orang sekarang lebih peduli makanan yang ini nih yang bersih akhirnya kita launch produk frozen yang memang hygiene-nya kita kita kasih SOP juga ke teman-teman semua yang ada pengukuran suhu dan lain sebagainya jadi kita coba buat selalu ini sih inovasi gimana sih yang dibutuhin pasar sekarang apa even di saat pandemi ini gitu karena pandemi ternyata buka peluang juga sih buat bisnis walaupun kadang-kadang ada yang shut down gitu oke wah hebat nih dia nih pandemi yang negatif gitu jadi mana memberikan hal-hal yang banyak sekali positifnya ya yang penting harus cari celah aja gitu sih kalau misalnya ada pandemi berarti dari satu pintu tutup kita cari pintu yang lain karena biasanya kan juga it effort dihidupinya sama perusahaan-perusahaan karena biasanya kita surfing catering gitu ya buat makan siang karyawan nah itu biasanya sampai ribuan terus tiba-tiba stop semua kan semua WFA udah mulai kemarin new normal udah ada gak taunya ada berapa perusahaan yang wah maaf mbak ini kita ada yang kena covid jadi kita WFA semua yaudah jadi kan kita gak bisa ini nih cuma sama perusahaan akhirnya kita buka lini bisnis baru yaitu yang frozen yang mana kita nyasarnya ke retail atau ke individual nah jadi gimana caranya satu pintu tertutup kita cari pintu yang lain gitu sih oke oke so always looking for a solution ya Dian ya gitu pesannya kepada anak-anak millennial nih yang baru mau mulai usaha apa dari pengalaman Dian kalau yang Dian lihat itu seringkali kita tuh kayak berpikir entrepreneur tuh kayak wah harus ini nih harus keluar model banyak nih gak ada model dan segala macem padahal tuh along the way itu kayak banyak sekali jalan yang memudahkan kita contohnya sebenarnya seberapa banyak sih orang-orang yang tahu kalau pemerintah itu ngebantu banget loh entrepreneur mulai dari Alhamdulillah Itever tuh kemarin dapet pendanaan karena saya lulusan UI kita dapet pertama di UI tuh 2 tahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu itu kita dapet 120 juta setelah itu kita naik level nih Alhamdulillah kita dapet dari kementerian riset dan teknologi itu kurang lebih kayak 400 juta nah padahal kita dapet kayak cuma-cuma maksudnya kita gak ngeluarin saham kita gak ngeluarin gak jadi hutang juga jadi kadang-kadang kita mindsetnya oh bisnis wah mesti modal gede nih harus ngutang ke bank dan lain sebagainya kayak gitu kan sebenarnya kalau kita jalanin tuh banyak sekali pintu-pintu yang memudahkan kita kayak pemerintah yang sudah banyak membantu entrepreneur untuk mengembangkan bisnisnya oke waduh terima kasih ya Dian sama-sama ya makasih ini luar biasa ya dapet bantuan sampai 400 juta ya dari pemerintah dari ini ya dari UI 120 jadi totalnya 500 syaratnya itu hanya bisnisnya berkembang ya yang penting kayak bisa mengembangkan omset misalnya 6 kali lipat 10 kali lipat gitu kan which is kalau kita disuntik segitu kan ya Alhamdulillah kan pasti pasti berguna buat bisnis berkembang lagi gitu kan tapi pada saat itu memang sudah berkembang udah sih maksudnya berkembangnya ya mungkin salesnya belum belum terlalu banyak tapi kelihatan ada growthnya cukup tinggi disuntik makin tinggi disuntik lagi tinggi lagi gitu kan semakin banyak yang masuk kan otomatis bisa meningkatkan marketing awareness juga kan kita gunakan itu gak harus dikembalikan ke UI atau ke restack div gak gak jadi udah bener pure bantuan selain itu pemerintah juga ngebantu kita untuk apa untuk kita go international kayak kemarin Itever diterbangin ke Singapur kita juara satu Alhamdulillah di Southeast Asia Startup Summit di Singapur setelah itu kita dikirim ke Hongkong dari Singapur wah hebat hebat kita udah berbadan hukum sekarang namanya Itever Limited jadi di awal tahun kita udah ada badan hukum di Hongkong kemarin karena kita pertama awalnya dapet bantuan dari UI abis itu naik level lagi ke kementerian abis itu ternyata kita dikirim lagi ke Singapura jadi sebenarnya banyak sekali environment yang udah ngebantu entrepreneur di Indonesia sih cuma mungkin banyak teman-teman yang belum tau aja oke oke luar biasa oke silahkan kalau ada yang lain teman-teman mau bertanya Pak Budi Rajo kayaknya mau bertanya tadi iya sorry saya terlat jadi saya barusan gini wah kalau ini boleh lihat semangatnya saya langsung ikut semangat ada topi Indonesia lah gitu yang mau saya tanya Pak karena saya orang teknologi saya pengen tanya sebetulnya adakah peran teknologi dalam bisnis catering atau yang mbak itu apakah ada peran teknologi sehingga wah Pak ya ini teknologi harus apa kalau yang dari dulu kita kembangin sebenarnya dari website itu memudahkan kita sih maksudnya kayak website itu sekarang kan udah bisa bergabung dengan apa payment channel kayak mitrans dan lain sebagainya yang mana itu memudahkan kita daripada kita apa nginput satu-satu di pembukuan dan sering error gitu-gitu akhirnya dengan adanya payment misalnya lewat website dan segala macam itu memudahkan pembukuan kita selain itu sekarang juga banyak sekali ya kayak pembukuan keuangan berbasis teknologi contohnya kayak jurnal itu kayak semua akutansi kita tuh udah beres selama kita nginput kayak bener-bener nginput di aplikasi gitu karena kalau kita ngajarin entrepreneurship itu kan eh kalau kita dalam entrepreneurship itu kan yang paling susah itu kan di awal itu biasanya finance karena apa karena kalau orang yang basisnya bukan finance pasti pusing lihat transaksi segitu banyaknya dan segala macam tapi ternyata banyak sekali peran-peran teknologi yang mana sudah dikerjakan kan itu gak mesti dikerjakan internal juga ya kadang-kadang juga dari eksternal juga banyak bantu kayak misalnya aplikasi jurnal kemudian sekarang apalagi sih yang memudahkan kita kejualan bisa ke Tokopedia atau ke Shopee dan lain sebagainya jadi sebenarnya teknologi udah banyak kebantu eksternal maupun internal gitu sih jadi kalau di kita sendiri sih lebih ke website sih dulu dalam menghubungkan merchant-merchant catering kita untuk customer perusahaan jadi perusahaan gak mesti telpon satu-satu penawarannya dong kayak gimana tapi semua udah tersedia di halaman website kita gitu sih kurang lebih kalau untuk produksi mulai ada juga pemansan teknologi misalnya produksinya menggunakan wah teknologi apa ban berjalan kalau apa namanya produksi sekarang central kitchen kita sih teknologinya lebih ke apa masih yang apa sih yang kompor-kompor yang besar itu yang buat produksi ribuan itu sama ini sih mesin apa ya namanya itu mesin packing yang buat kemasan frozen itu kan dia kan harus di vacuum sama dia itu kan jadi bener-bener kita taruh abis itu nanti ke vacuum gitu jadi memudahkan dari segi waktu karena kan kalau kita gak bisa melakukan vacuum sendiri ya karena vacuum di frozen itu bisa bikin produknya awet satu bulan atau lebih gitu nah itu yang paling memudahkan kalau dari segi mesin sih menurut saya lebih ke mesin pengemasan gitu sih oke ini arahnya nih Pak Budi Dharja ke blockchain ini blockchain atau enggak saya juga lagi kepikir-pikir karena saya selalu ditanya wah Pak Budi teknologi-teknologi membantu UNKM atau apa saya nanya kalau memang dibutuhkan teknologinya untuk apa satu tadi untuk marketing untuk menata keuangan saya ingin tanya lagi kalau produksi ada tapi siapa tahu misalnya order dari internet itu langsung ke back-end langsung ke pabriknya langsung diproduksi oh butuh apa langsung keluar daftarnya kitchennya juga udah online semua siapa tahu ya ada sih kalau enggak salah yang sudah membuat itu tapi belum kita aplikasikan mungkin nanti nextnya bisa kita coba siap oke oke makasih ada lain lagi penanya silahkan Pak Bambak kayaknya udah on microphone baik terima kasih Pak Gadot tentu saya pertama kali harus ucapkan selamat untuk Mbak Dian ini mudah enerjik berani karena kata terakhir ini penting banyak orang yang keberaniannya kurang nyalinya kurang karena ini memasuki suatu bidang baru yang awalnya pastilah gelap ya Pak Mbak Dian tapi berani dan kemudian along the way kemudian timbul solusi-solusi yang mengalih saya kira itu pastilah berangkat dari niat ini sedikit kita gandengkan dengan judul buku kita supaya gandeng bahwa itu ada good solution tadi yang sudah diceritakan panjang lebar oleh Pak Gadot karena sebenarnya itu apakah keberadaan kita ini bermanfaat kepada society kira-kira buku itu kita peras keluarnya seperti itu mudah-mudahan begitu ya Pak Gadot saya belum membaca bukunya saya hanya menyimak apa yang disampaikan Pak Gadot jadi kalau saya boleh saya peras jadi pertanyaannya apa yang Anda lakukan terhadap society disitu di dalam buku diceritakan contoh-contoh besarnya ada gramin yang besar sedangkan Pak Dian membuat contoh-contoh kecilnya kita bisa gak usah ngomong seperti Muhammad Yunus deh kayak Dian Middayanti saja deh jadi kan kalau saya sitir dari sebuah buku bahwa success was not just about doing the job tetapi it was about serving the people through my job ini saya kutip dari Start With Your People Brian Dixon ada sebuah buku Start With Your People kalau saya kutip apa yang dilakukan ini begitu sukses itu bukan hanya masalah kita menyelesaikan pekerjaan kita tapi bagaimana kita melayani kepada the people the people disini bisa berarti sangat lebar karena these people bisa saja your customer tetapi juga bisa your society ini menjadi lebar tadi saya ikuti ceritanya hebat ya Mbak Dian jadi pertama kali itu hanya memfasilitasi ibu-ibu yang pintar masak tapi kagak bisa ngejual memfasilitasi kemudian step ahead kemudian karena itu tumbuh jadi catering darinya ibu-ibu jadi catering jadi bisnis modelnya dirubah oleh Mbak Dian jadi kan tambah gede lagi terus kemudian serving from the society memberikan tadi donasi untuk para relawan atau para naskas tadi Mbak Dian yang menangani covid jadi apabila kita berbisnis dengan maksud melayani orang lain seperti yang saya kutip tadi saya kira segala kemudian itu akan datang dan sekali lagi saya hanya satu kata untuk Mbak Dian luar biasa Alhamdulillah terima kasih Pak Bambang terima kasih Pak Bambang silahkan teman-teman itu ada Mas Anjar ada Mas Didit kalau mau berkomentar monggo sesama pengusaha nih Mas Didit juga pengusaha nih Mas Anjar pengusaha nih Mas Anjar bisa bercerita mungkin karena juga banyak masalah yang namanya bisnis atau yang lainnya monggo kayaknya Bu Ije lagi nih yang mau berkomentar silahkan dong gak apa-apa kita akan ngobrol santai santai bermanfaat saya pengen tahu ini apa namanya di dalam tahun-tahun yang akan datang apalagi yang mau dilakukan oleh Dian ini insya Allah nih kita juga baru kemarin banget nih meeting untuk pendanaan berikutnya minta yang lebih gila lagi nah ini kita lagi ada rencana untuk membangun Cloud Kitchen jadi dimana kita bisa bantu orang-orang yang pengen bisnis bikin brand tapi kitchennya di kita jadi ibaratnya kadang-kadang kita bingung ya kalau mau bikin bisnis kuliner kayak resource-nya harus hire orang lagi harus bikin kitchen central kitchen juga gak murah dan lain sebagainya banyak pertimbangan yang akhirnya membuat mereka gak jadi untuk memulai bisnis yang kita pengen bikin sekarang central kitchennya it ever itu bisa dijadikan cloud kitchen jadi kayak orang-orang bisa memanfaatkan keberadaan kita untuk memulai bisnis mereka dari kecil nanti kalau mereka udah gede ya silahkan mereka mau bikin central kitchen sendiri tapi at least untuk memulai kita bisa membantu insya Allah mereka supaya bisa menjalankan bisnisnya untuk akhirnya nanti dia bisa modal sendiri untuk bikin central kitchen yang lebih besar semoga aja ibaratnya itu kan win-win juga ya kita juga ada mendapatkan source of income baru tapi di sisi lain juga insya Allah bisa ngebantu teman-teman buat makin banyak wira usaha yang bermunculan di bisnis kuliner oke 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 karena bisnis catering tidak ada habisnya ya gak cuma catering aja sih kalau mereka mau buka di go food buat jadi kayak stall-stall kan sekarang banyak tuh stall-stall di Jakarta yang dia cuma jual makanan doang dapurnya gak di sana ya betul nanti mereka tanya lagi ya silahkan Mbak Dian apakah saya pengen tahu sebetulnya kalau dari bisnis ini yang apa ya yang dijadikan contoh atau target atau idola atau apa yang mau dijadikan benchmark itu ada gak ya perusahaan besar apa yang mau saya pengen kayak dia ada gak sebenarnya kalau kalau itu kita mix dari beberapa perusahaan sih jadi ada di US namanya zero catering abis itu jadi maksudnya karena memang kita fokusnya gak cuma satu tapi kita kayak maksudnya fokusnya satu tapi kayak kita mix and match ini kayaknya oke nih buat kita punya value proposition di Indonesia kita adaptasikan lagi gitu jadi kita biasanya lihat dari dulu kita bikin kayak ngelist down gitu pak kayak ada 20 startup startup di luar negeri terus dia yang mau kita jadikan contoh abis itu nanti baru kita build disini kita mau develop apa nih kayak gitu sih dulu jadi itu yang kita jadikan pedoman aja sih jadi kalau ini kan sekarang basisnya itu di mana ya Jakarta sorry tadi saya gak tau Jakarta atau apa gitu sekarang di Jakarta tapi kita udah ada reseller di di apa di kota-kota lain kurang lebih ada 50 reseller gitu jadi kita kita dapurnya di Jakarta tapi sudah dijual di luar kota gitu oleh reseller-reseller kalau memodelkan dapurnya ini di kota-kota lain juga bisa gak memberdayakan orang-orang di daerah-daerah lain misalnya buka dapurnya ini di Nusa Tenggara atau Indonesia Timur atau apa gitu memungkinkan gak ya kalau ini memungkinkan banget sih soalnya itu salah satu plan kita di apa namanya selanjutnya di Surabaya sama Bali itu baru kita konsep aja sih cuma masih mentah cuma memungkinkan banget karena kan memang kita kalau mau lebih berkembang juga kita expand-nya gak di coveragenya gak disini-sini aja gitu jadi memang kalau kita buat Central Kitchen disana itu akan memudahkan kita untuk bisa cover di beberapa daerah di luar jangkauan kita plus bisa memberdayakan orang-orang yang ada disana gitu tapi ini memang kita lagi study sih untuk yang di Surabaya sama di Bali jadi emang masih mentah kayak gitu tahun kapan tuh rencana ini kita baru baru banget kemarin apa namanya bikin apa perencanaan bareng konsultan jadi emang bener-bener masih fresh banget gitu kalau sentra makanan-makanan ya pengen tau dari kacamata itu kan tadi Surabaya itu itu pilihan itu karena apakah berdasarkan bisnis atau karena berdasarkan disana banyak komunitas yang jago masak gitu ya orang Jogja lebih banyak jago masaknya atau tepi karena apa atau misalnya Makassar karena apanya gitu pemilihan Mbak itu misalnya disana ini karena kebutuhan banyak komunitas yang memang justru harus dibantu gitu ya bukan dari kacamata bisnisnya gitu atau apa ya kalau kita sih biasanya kalau kalau kita pemikiran kita kemarin ketika kita mau expand itu kita gak bener-bener riset pasar kesana karena bakal kosli banget jadinya kita kan ada kerjasama dengan partner contohnya kayak sayur box sayur box nah dia tuh adakan di Surabaya sama di Bali nah kita memanfaatkan data pasarnya mereka dengan pertama kita jual dulu produknya di daerah tersebut kira-kira demandnya seperti apa dan kemudian kita lihat dari sana tuh gimana sih orang-orangnya nah jadi kayak kita lebih nanya dari segi bisnis cuma ditanya juga resource disana seperti apa apakah disana memungkinkan dari segi resource-nya udah banyak apa belum cukup atau enggak jika jika kerja sama it ever gitu-gitu sih jadi kita memang pertama yang kita konsiderasi pasti kita cari dulu apakah demandnya ada habis itu yang namanya resource kalau menurut kami di satu Indonesia itu pasti masih tinggi gitu potensinya gitu siapa tau roadshow kesana ya ngajarin ibu-ibu masak disana belum orang-orang pasti kita kan kita sudah kita pasti pakai SOP kan jadi mau-mau pasti pakai resource yang ada disana enggak mungkin kita terbangin orang dari Jakarta buat kesana gitu oke kan itu ada Pak Bambang ya atau siapa mau berkomentari ya saya mau nanya ke Mbak Dian jadi kalau masalah kualitas gimana ya mengendalikannya karena kalau kita bicara kuliner itu kan kualitas itu paling tidak ada dua ya kualitas dari gizinya sendiri maksudnya kita jangan sampai menjualan jump food terus kualitas rasa gitu loh karena rasa itu juga kualitas dimana orang Jawa sama orang Sunda kalau orang sudah beda-beda maunya orang Jawa maunya semua manis orang Jawa Timur orang Jawa Tengah dia masih bagaimana mengendalikan kualitasnya apakah ada suatu standar tertentu untuk area tertentu standarnya seperti ini caranya seperti ini seperti katakanlah Kentucky lah ya kalau Kentucky kita beli dimana saja rasanya hampir karena prosesnya sama yang sudah distandarisasi apakah ini kita akan menjadikan sebuah industri sebab kalau kita bilang standarisasi ini Pak senyum-senyum itu industrialisasi sebab kalau non-industrisasi itu adalah kreativitas adalah kebebasan tidak ada SOP kebebasan inovasi inilah bedanya dalam hal ini dalam bisnis kolonial ini bagaimana ini oke kalau dari segi kualitas kita yang pasti dikontrol sama QC pertama ada memang karyawan yang fungsinya sebagai QC jadi dia memantau produk kita supaya kualitasnya itu selalu sama selain itu tadi benar tuh yang ada namanya SOP jadi kita tuh biasanya kalau ada misalnya kita bikin menu itu kita langsung ngelock apa ya kita nyebutnya lock ya locking jadi kita ada R&D dulu research and development menu habis R&D itu dibuat kita tes dulu ketika itu udah oke baru kita lock ibaratnya kita kunci nih resepnya nah itu benar-benar sudah di excel udah kita ini sehingga harapannya siapapun yang masak dengan SOP tersebut bisa sama gitu tapi benar banget nih soal QC ini ada satu pengalaman juga pengalaman pahit dari Tefer dulu atau awal buat kita belum terlalu paham ya kalau dulu kan memang kita belum ada background masak-masak juga itu sempat pelajaran berharga banget apa namanya sempat kita ada masalah dulu keracunan makanan dan itu fatal banget sampai mau dibawa ke jalur hukum jadi dari sana kita emang yang namanya bisnis pasti ada biaya belajar juga ya disaat disana juga itu merupakan salah satu cobaan terberat kita juga karena kebetulan banget itu sama dosen-dosen saya kebetulan jadi dan itu dosen-dosen kuliah gitu kan sampai semua orang bilang udah kamu ganti bisnis aja ini kamu gak bisa kayak gini dimana dosen guru ya kita harus menghargai mereka juga gitu kan bilang ini tuh gak visible gitu itu kejadiannya dua tahun yang lalu disaat bisnisnya memang masih relatif baru tapi karena saya sama partner saya bilang yaudahlah kayak gini pasti ada aja dulu Nisle pun sempat ada di Eropa sempat ada kejadian ngelacunin bayi sampai pabriknya tutup dan segala macem kayak gini pasti ada aja apalagi masih kecil masih biaya belajar jadi akhirnya yaudah kita bismillah lanjut lagi dan Alhamdulillah kita pada saat itu gak mau dengarkan juga sih jadinya masih bisa ongoing tapi dari sana kita memetik pelajaran yang berharga banget memang kan kalau kesalahan itu apa experience is best teacher ya katanya jadi sejak saat itu kita bener-bener kontrol banget yang namanya hygiene sampai sekarang kita udah ngikutin sertifikasi light hygiene dari dinas kesehatan jadi bener-bener ternyata memang banyak kali yang kita gak tahu tentang hygiene dan memang dapur rumahan itu gak bisa dibikin dapur hygiene contohnya kayak dalam dapur itu gak boleh ada ruangan terbuka karena ada potensi hewan masuk dan segala macem ruangan mesti ketutup dan lain sebagainya mana dapur rumahan kita gak bisa utilize itu plating harus di meja berbahan stainless dan lain sebagainya kayak kayak dimana baru tahu nih kayak gitu dan akhirnya karena pengalaman pernah keracunan makanan itu itu bener-bener jadi learning point banget buat kita dan akhirnya kita sekarang bener-bener mengikuti standar kesehatan dari Dinkes yang mana Alhamdulillah udah gak ada lagi kejadian kayak gitu ya karena salah satu isu lain yang ini sering jadi isu itu adalah isu halal nah itu juga suatu tapi saya kira juga Mbak Dian gak terlihat di hal bahkan para raksasa McDonald's MD saja Kentucky saja kan beberapa saat lalu pernah diisukan itu tidak halal dan sebagainya terpahan-terpahan seperti itu biasa dari persaingan tapi ya oke lah artinya kualitas pas udah dikritikan dengan baik dengan segala macam risiko dan tantangannya ya karena bisnis makanan itu disitu penting karena satu hal kita tidak akan bisa memberikan sesuatu yang kardaluarsa dan kardaluarsanya kuliner ini pendek pendek kan jadi kalau dia dimasak maka sekian jam itu sudah kardaluarsa kecuali kalau itu diawetkan kalau diawetkan ya kita bisa beberapa hari nah ini menjadi kunci karena kalau kita di dalam misalnya kayak McDonald's gitu unggulannya McDonald's fresh segar jadi yang saya jual adalah kesegaran jadi tidak ada McDonald's itu bahan yang basi dipakai gak ada dan saya pastikan saya jamin seperti itu kan nah tentu saja freshness disini juga mestinya akan menjadi perhatian Mbak Dian karena salah satu tadi saya ulangi salah satu uniknya bisnis kuliner itu ininya itu pendek aduh Pak Bapak kan bisa dipanaskan nah kalau kita ngomong dipanaskan itu kita tidak ngomong ikin lagi ya itu senyum-senyum karena keluarga saya juga sering manasin menarik nih Mbak Dian ini Dian apa mengenai apa tadi konsep kita juga belum tahu maksudnya gini kalau di buku ini saya mencoba merilat dengan buku ini ada yang disebut dengan flow jadi flow tadi adalah bagian mana kita benar-benar menjiwai nah ini apakah teman-teman yang di It Ever itu juga dalam artian gini apa iya ada background masa gitu ya kan sepertinya tidak gimana itu supaya bagaimana bagaimana Anda defini flow kalau kita mengikuti kata-kata dalam buku ini katanya itu kalau ada flow maka everything egoisme dan sebagainya itu follow down itu gimana kalau background masak kalau sekarang sih udah bisa masak tapi bisa waktu bikin di tabur itu belum kebayang tapi kita itu kan mesandarisasi dari ibu-ibu rumahan kita ngerasain satu persatu lama-lama lidayahnya peka juga sama makanan enak dan gak enak gitu dan tadi kalau kata Pak Bapak memang setuju sih kayak apa namanya buat makanan itu jangkanya pendek sekali tapi kita bisa share dengan apa misalnya kayak tadi misalnya ada isu McDonald gak halal tapi dia punya sertifikasi halal itu adalah apa sih apa counter yang sangat apa ya pokoknya kuat banget ketika kita sudah memiliki sertifikasi terus masa mau diisi gak halal juga ibaratnya kayak gitu dia bikin punya sertifikasi light hygiene masa mau dibilang gak bersih juga ibaratnya kayak gitu itu salah satu mitigasi risiko yang paling penting nah kemudian tadi yang soal tentang apa flow tadi ya bener sih dulunya kita gak ada background masa sama sekali akhirnya kita nyobain satu persatu kita bisa bedain untuk makanan enak sama gak enak ya waktu itu kita cuma bisa bilang chef mau bikin kayak gini-gini-gini gini ya jadi kita pada saat itu hanya bisa mengkritisi tapi lama-kelamaan jadi bisa sendiri jadi karena mungkin udah kelamaan disitu juga kali ya jadi mau gak mau skillnya masa mau gitu-gitu aja akhirnya kita ngerti kalau ini kurang ini ini kurang ini jadi memang kalau menurut saya orang bisnis kuliner wajib jago masak sih gak juga karena dulu dulu pun kita gak bisa sama sekali sampai akhirnya bisa gitu jadi segala sesuatu bisa dipelajarin dan kita mengikuti flow yang ada aja gitu terang lagi oke ini kayaknya banyak yang mau bertanya silahkan Pak Budi atau Mbak Ibu Ija atau siapa dulu atau siapa dulu kalau gak ada baru saya nanya lagi kalau nanya jadi kalau saya tuh bobi makan masak gak bisa paling bisa godok telor aja saya gak bisa nah cepat lah masak air saya bisa masak air buat kopi saya tuh kalau buat kopi saya gak enak jadi saya kadang-kadang tangan saya ini gak tau jadi saya kadang-kadang ke orang eh ini tolong buatin kopi saya bawa kopi tolong buatin ya saya kalau buat kopi gak enak ini tangan saya gak jelas tapi kalau Mas Gato tau masoka ya masoka itu kan sepuluh saya oh itu dia kalau masak jagoan di tempat saya dulu jadi masoka di jagoan nah balik lagi nih saya karena punya temen banyak yang punya restoran punya apa segala macam jadi kadang-kadang saya ngikutin teknologi juga karena otak saya isinya teknologi dia oh dia bilang Mas saya menemukan lagi Mas jadi problem dari masakan tadi ya yang saya kaya Mbak Dian ini itu adalah bagaimana supaya dari masak itu bisa preserve ya jadi misalnya kudeg buci itu dimana-mana sama segala macam dia menggunakan teknologi yang dia bukan temukan dia ini segala macam invent itu dengan menggunakan nitrogen nitrogen mungkin saya nggak tahu liquid nitrogen jadi luar biasa jadi begitu habis masak itu sebelum bakteri masuk langsung dididikan dengan liquid nitrogen teknologinya langsung dingin jadi dia sekarang suplai untuk pesawat terbang segala macam jadi dia yang jadi dia yang tadinya punya itu aja tapi karena dia obinya duitnya banyak juga sih dia jadi membuat sistem pakai liquid nitrogen segala macam dia bagi dia enteng banget tapi itu Mbak Dian lihat-lihat siapa tahu nanti kalau dengar-dengar itu jadi dia bagaimana beri habis masak langsung dingin karena sebelum bakteri masuk segala macam sehingga nanti yang sama itu tinggal ditaruh di tempat lain tinggal dipanasin aja jadi di tempat-tempat restoran mana-mana juga nggak perlu pakai chef lagi jadi cooknya tinggal gunting masukin di oven atau ditaruh ini langsung masanya persis sama seperti habis dimasak tadi ya begitu luar biasa saya bilang wah keren amat tapi kalau teman saya ini memang kalau dari soal masakan nomor satu dia chefnya kemana-mana saya dompleng ikut makan aja jadi saya nanti juga pengen dompleng ikut makanannya buatan catering Mbak Dian jadi saya kalau bisa sampai Bandung saya pesen juga dipakselkan kasih tau Mbak nanti saya juga pengen nyobain yang kayak gini memang saya harus kalau saya bilang itu eat your own dog food jadi saya ingin pengen tau juga punya ini rasanya saya mau pesen oke seru nih mungkin satu lagi sebelum kita summarize siapa itu yang on Bu Ija atau siapa kalau saya pertanyaannya yang biasa bahasa aja deh itu sehubungan dengan tadi yang dikatakan oleh Mas Bambang tentang pemilihan menu itu Mbak Dian kalau nanti kita perusahaannya kemudian menjadi besar dan ada dimana-mana pemilihan menunya disesuaikan dengan what is available in that area umpamanya daerahnya banyak ikan menu-nya kemudian ikan gitu tapi mungkin bumbu-bumbunya yang sudah mesti standar itu tapi jenis daripada bahannya mungkin disesuaikan dengan daerah masing-masing atau bagaimana Mbak Dian? kalau so far sih kita memang belum ada kepikiran ke sana jadi pikiran kita masih sama aja sih karena belum nemu juga area yang susah dengan satu bahan baku belum ketemu juga misalnya di Surabaya belum ada nih ikan cakalang itu belum-belum denger ada kasus kayak gitu mungkin ada mungkin karena kotanya juga termasuk kota besar jadi availability terhadap bahan-bahan tersebut masih ada aja gitu belum kepikiran sih kalau ada bahan yang benar-benar gak ada ya bisa jadi kita ganti cuma sampai sekarang belum ada isinya oke oke ya thank you silahkan mas kata oke terima kasih ini banyak sekali pertanyaan memang menurut saya ini menarik karena kan catering itu ininya orang banyak ya Pak Budira Harjo aja suka banget ternyata makan jadi mungkin bisa di-serve dan beberapa catatan aja dari saya jadi pertama memang kita acaranya memang buda buku jadi memang kena buda buku karena ada sesuatu yang bisa menjadi pancingan bagi kita untuk membahas aplikasinya dalam dunia nyata jadi pertama ada tiga hal yang saya tata bahwa yang tadi dikatakan oleh Michael Strong dalam buku ini bahwa ternyata efektivitas dari inovasi pengusaha itu itu juga sangat ditentukan oleh program pemerintah nah ternyata tadi dari cerita bahwa ternyata suntikan dana dari UI 120 dari riset dikti ada 400 itu membantu untuk bertumbuh kembang bukan hanya status statik tapi malah berkembang kemudian kedua yang saya pelajari juga ternyata when you start a business yang penting memang ada passion di bisnis itu tapi tidak juga harus ahli masak misalnya seperti itu jadi memang kalau melihat bisnis itu menjanjikan dan bisa berkontribusi kayak tadi ditangkap dengan bagus sekali oleh Pak Bambang bahwa memberdayakan ibu-ibu yang bisa masak masakannya enak tapi tidak bisa jualan itu kan sudah suatu niat yang mulia just do it dan ternyata ada kata-kata menarik tadi along the way itu ternyata ada saja jalan seperti ya tadi suntikan dana dari pihak luar tanpa harus mengikuti atau mengharapkan adanya equity partnership atau tidak tidak ada equity swap atau apapun jadi itu yang menarik nah terus yang terakhir ini penting sekali yang ketiga yang saya catat adalah biaya belajar saya sengaja pakai kata-katanya Dian tadi biaya belajar ternyata luar biasa saya tadi juga kaget yang namanya keracunan makanan orang pasti langsung yang namanya yang tadinya prestasinya bagus langsung hari itu bisa hilang tapi saya senang sekali bahwa teman-teman di EFR tadi mengatakan bahwa Alhamdulillah kami tidak mendengarkan jadi nasihat itu pasti nasihat baik cuman kita punya pertimbangan pertimbangan tertentu untuk tidak mendengarkan demi kebaikan juga dan Alhamdulillah ternyata bisnisnya berkembang sampai 30 karyawan jadi ini sesuatu yang menurut saya luar biasa sekali dan saya rasa ini harus dipertahankan terus-menerus oleh Dian dan teman-teman di EFR nah itu summary dari saya sebagai host di sini nah mungkin dari Mbak Dian apa ya ada summary atau concluding remark dari diskusi ini atau kesan-pesan atau whatever terutama sebetulnya bukan kepada kami yang hadir yang hanya 15 orang 14 orang tapi nanti kepada generasi muda yang ingin berbisnis karena memang ini sumpah pemuda kan jadi di jamannya anak muda yang berbisnis yang berkreasi silahkan sampaikan apa adanya kalau dari pengalaman pribadi itu memang kalau saya ngerasa banyak sekali orang yang pengen punya bisnis pengen punya bisnis tapi gak berani melakukan yang penting itu kita sesuaikan kita ngikutin kampenya Tokopedia mulai aja dulu kayak gitu jadi kalau ketika kita ada niat itu memang benar-benar harus langsung dikerjain karena kalau kita undur undur terus lama-lama akhirnya kita udah demotivasi sendiri kalau mikir banyak rintangan dan lain sebagainya itu ya pasti ada aja tapi kita fokus gimana caranya kita mau punya bisnis dan make it happen no matter what berarti kayak gitu jadi mau ada barrier seperti apa kita turn the barriers into reality jadi kayak benar-benar kita jadikan gimana caranya ini bisa jalan insya Allah nanti along the way bakal ada pintu-pintu yang membuka kita supaya bisnis kita semakin berkembang karena jujur aja dulu waktu mendirikan bisnis saya juga gak nyangka dalam 3 tahun oh ternyata bisa sampai sekarang jadi kita jadi senyum-senyum sendiri kalau inget 3 tahun yang lalu susahnya kayak dulu jadi gak ya jadi gak ya eh ternyata jadi loh jadinya malah lebih besar daripada yang diekspektasikan dulu kan pernah cerita juga sama Pak Gatot mimpi saya tuh cuma bikin dulu kan lagi ada apa lagi terkenal tuh Indomie yang hype itu kan yang Indomie kayak apa sih dimacem-macemin lah ya di kayak warung apa sih kok lupa sih namanya jadi Indomie nya itu abnormal apa abnormal warung abnormal kayak gitu dulunya nyontek bisnis orang aja deh pokoknya pengen bikin kayak gitu cuma punya ruko kecil gak apa-apa yang penting punya side bisnis dan segala macem tapi ternyata baru ada satu yang salah disitu mindsetnya gak gede coba kalau dulu mindsetnya dibuat kita lebih gede lagi kita mau bikin startup culinary company terdepan di Indonesia itu bener-bener kita bikin di presentasi visi misinya apa kompetitor lain schedule gimana jadi dibikin seniat mungkin seolah-olah itu akan terjadi beneran ternyata sejatuh-jatuhnya dari mimpi itu ya masih tinggi juga ibaratnya dibanding dulu kalau seandainya mimpinya cuma bikin ruko indomie ya paling ya ruko indomie aja gak berkembang tapi ternyata karena mimpinya itu dulu pengen jadi food business culinary yang memang kedepan di bidang startup gitu ternyata malah ya sejatuh-jatuhnya ya alhamdulillah masih masih oke lah ya dan masih jauh lebih tinggi daripada mimpi yang kecil itu gitu jadi ya yang paling penting dijalankan aja dulu tapi start small think big jadi mimpinya gede tapi mulainya dikit-dikit aja dulu oke terima kasih terakhir sekali nih karena Pak Budi senyum-senyum dan memberikan apa tanda ini Pak Budi mau gak Pak kalau mau dikomentari apakah dari segi teknologi mau diinjek sebelum kita tutup Pak Budi Raharjo ini soalnya beliau ini dosen yang sibuk sekali Dian jadi dosen di dosen di dosen apa dosen teknologi ITB dosen di ITB dosen di elektro dan informatika juga dosen di SPM kerjaan saya mentoring startup-startup membantu startup-startup supaya jadi malu dari tadi kerjaan saya itu orang gede ini itu balik PC-nya Pak Budi itu microchip kepalanya ini selalu ada apa ya yang mengalir terus dapet ceritaan tentang blockchain tadi siapa tahu disitu oh kehalalannya bisa ditrace di tempat kami dengan menggunakan blockchain wah keren amat pembayarannya bisa menggunakan blockchain wah keren amat teknologi apa keren amat jadi perusahaan kami meskipun dikerjakan oleh ibu-ibu teknologinya ini rocket science wah keren amat wih beda banget dengan yang lain-lain tapi saya senang saya senang dengan semangat anak-anak muda kayak gini dan itu semakin mengekalkan benar teori-teori yang saya jelaskan kepada mahasiswa juga dan yang saya alami sendiri ya ada sedikit apa ya ke ini ya ke bukan kebodohan kali ya kenekatan kenekatan dan kata yang mungkin banyak dipakai orang adalah grit tapi saya senang dan saya senang juga tadi dengan bahasan bedahnya Mas Gatot ini selalu kalau kata anak muda sekarang itu daging semua anak muda yang punya visi ya Pak ya oke baik terima kasih Mbak Dian terima kasih Bapak Ibu sekalian atas kehadirannya dan insya Allah seperti biasa kita akan selalu adakan setiap pekan kecuali pekan depan hari Selasa sepertinya karena hari Rabu kebetulan ada yang lain yang pekerjaan mendadak jadi mudah-mudahan tetap tidak menghalangi kita untuk berdiskusi dan memberikan ide-ide baru gitu ya supaya tidak hanya sekedar buku gitu jadi apa beyond books gitu jadi kita harus berpikirnya dari bukunya apa yang bisa kita kerjakan ya terima kasih atas partisipasinya dan sampai jumpa di sesi selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi terima kasih Mbak Dian terima kasih terima kasih Pak Boeng ini Mbak Budi bisa hadir luar biasa gimana ngundang masa gak datang langsung buru-buru on pindah alhamdulillah luar biasa oke sampai jumpa di hari selasa insyaallah Om John terima kasih sudah bergabung Pak M Zahir Pak Rum sampai jumpa di kesempatan yang akan datang dengan topik yang lain tentunya ya jadi mudah-mudahan selamat menikmati